Assalamu'alaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Isis Gwilianti Saya dari Vauktes Psikologi Dengan jurusan Psikologi Di Universitas Islam Liyaw Disini saya akan bahas Tentang Psikologi Islam Apa sih Psikologi Islam? Apa bedanya dengan Psikologi Barat? Dan bagaimana sejarah tentang Psikologi Islam? Jadi kalau kalian penasaran Tonton sampai habis ya videonya Sebelum kita mulai Jangan lupa like, comment, and subscribe Dalam bahasa Yunani Psikologi berarti jiwa dan logos berarti ilmu Maka secara harafia Psikologi adalah ilmu yang pelajari Tentang jiwa manusia Dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkuannya Tidak hanya itu Ilmu Psikologi dikatakan juga Sebagai ilmu yang pelajari tentang Proses perkembangan manusia Perlaku dan proses mentalnya Dalam Islam Ilmu yang pelajari tentang jiwa manusia Bisa dikenal dengan ilmu annauf Atau ilmu arruh Sebetulnya jika diartikan secara harafia Ilmu annauf lebih luas Cangkupannya daripada ilmu jiwa Ini dikarenakan ilmu ini terdiri dari dua inti utama Yaitu Sisi jasmani dan rohani manusia Sedangkan dalam literatur Psikologi hanya beracuan pada Substansi, psikis, atau jiwa saja Gambaran umum mengenai Psikologi Islam Yang pertama adalah tentang metodologi yang digunakan dalam meneliti keperbadian manusia Segala dasar yang dijadikan sumber rujukan berasal dari sumber hukum Islam Yaitu Al-Quran dan Hadis Kedua yaitu perlu dipahami bahwa konsep psikologi dalam ranah Islam itu Artinya segala pemikiran dan berapa sudah melalui tahap filterisasi Dan di dalamnya sudah terkandung wawasan tentang agama Islam Artinya, sudut pandang psikologi Islam adalah juga tentang mengeliminasi paham-paham Atau konsep-konsep yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sumber hukum Islam Dan yang ketiga, psikologi Islam di sini mempelajari pola perilaku seorang dengan lingkungan sekitar Dirinya sendiri dan dalam ranah aktivitas rohani yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas diri Baik itu kualitas kesehatan mentalnya maupun kualitas keberagaman individu tersebut Latar belakang dan sejarah munculnya psikologi Islam Yang demikian dapat terjadi dinilai karena manusia, khususnya umat Islam Telah menjadikan rujukan-rujukan dan pemikiran-pemikiran barat sebagai pedoman dalam hidupnya Sehingga, paham yang dianggap bertentangan dengan Islam pun dijadikan sebagai ideologi Padahal, pemikiran modern hanya bisa menyentuh kenyataan yang tampak inderawi Ia tidak dapat memahami kenyataan yang tertampak non-inderawi Atas dasar hal tersebut, psikologi Islam hadir di tengah-tengah psikologi modern Psikologi Islam dianggap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat psikospritual Yang diseringkali muncul sebagai masalah manusia modern Oke lanjut, pengertian ilmu psikologi Islam Islam merupakan kata yang memiliki akar aslama, berserah diri Makna berserah diri dimaksudkan penghambaan manusia sebagai makhluk kepada Allah yang pencipta Dimana dalam akutualisasinya, Allah menurutkan Al-Quran sebagai petunjuk berupa wahyu melalui Nabi Muhammad SAW Islam adalah agama yang mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kesejahteraan dunia akhir Maka, dapat dirangkum bahwa psikologi Islam adalah sebuah ilmu tentang manusia dan pola interaksinya di dunia Dimana segala aturan dan petunjuknya berasal dari Al-Quran Wahyu Al-Quran memiliki perspektif dan memberikan penjelasan tentang siapa itu manusia, bagaimana itu manusia, dan rahasia tentang manusia Kesimpulannya adalah, psikologi Islam adalah sebuah kajian khusus yang mempelajari pola perilaku jiwa manusia beserta segala aspeknya Supaya manusia itu dapat menjalankan fungsinya sebagaimana Allah perintahkan dan meningkatkan kualitas diri Sehingga akan tercapai tujuan hidup manusia tersebut untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat Menurut Ancu dan Suroso, pada tahun 2005, psikologi Islam artinya ilmu tentang manusia Dalam hal ini khususnya tentang kepribadian manusia, meliputi aspek teori, filsafat, meteorologi, dan pendekatan masalah, problem Yang mendasarkan kepada sumber formal Islam, Al-Quran dan Ansunah, akal, pancerindera, dan intuisi Rencana kerja islamisasi psikologi oleh Ancu dan Suroso Yang pertama, konsep manusia menurut pandangan Islam Yang kedua, teori psikologi Islam mendasarkan peristiwa nyata yang terjadi pada manusia Yang ketiga, pengembangan riset ilmu dan metode baru Yang keempat, mengembangkan pendekatan dalam meningkatkan kualitas manusia dan penanganan masalah manusia Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe, oke?